Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan ketemu kembali di taman ini ya ini habis hujan ya tampak seluruh tanaman yang ada di sini lagi segar-segarnya karena tersiram hujan ya mereka tampak apa ya tampak bahagia sepertinya ya kalau manusia ini mungkin dapat baru gajian kali ya ya saya akan perkenalkan ini ya ini sangat spesial kita tidak tahu ya nih saya ada bibit ini ya ini adalah bibit dari kuping gajah yang sudah saya silang ya ini ada beberapa bulan sudah ini ya ini akan menghasilkan ibrida yang baru tapi kita tidak tahu nih jadi apa nah ini sepertinya daun ketiganya memanjang dia ya warna masih hijau lumut biasa ya cuma yang yang daun-daun ketiga dia agak terang nah ini ada beberapa yang sudah saya semaikan bijinya ya ini ada beberapa biji yang tumbuh itu jadi biji-biji kuping gajah ini saya dapatkan dari sini nah ini indukannya jadi sengaja saya pakai indukannya tarantula kenapa saya pakai yang jenis tarantula karena jenis tarantula ini dia mempunyai apa ya mempunyai daun yang kokoh dan tebal ya daun kokoh yang tebal sehingga dia mungkin nanti apabila disilang daun tebal ini ikut induknya dan warna gelap ini mungkin tarantula yang king ya yang yang belum apa ya yang jadul nah ini sangat pekat ototnya timbul jadi ini ada beberapa bunga nih yang sudah saya silang ya nah ini contohnya ini tapi untuk tarantula ini dia sangat lama perkembuan bijinya ini ada beberapa biji yang yang belum matang ya masih hijau ini saya silang dengan jemani cobra ternyata berhasil nih jemani cobra dengan tarantula nyasilnya dan dia lama ini juga sudah saya silang ini masih berupa bentol-bentol ya belum besar dan ini agak banyak ya ini saya silang dengan kuping gajah yang lain yang ini dengan jemani cobra dia cuma sedikit aja ya jadi cara menyilangnya adalah seperti ini ini contoh ini 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 sudah saya silang kemudian sekarang dia mulai nimbul sporanya ya utik jantannya kalau yang belum seperti ini ini dia masih mulus nanti dia akan berlendir nanti kita akan silang biasanya saya menyilang dari beberapa kuping gajah yang ada di sini ini contohnya ini ini makmupikum kalau tidak salah ya yang ini yang ini ini lain lagi nih ini yang semacam tarantula PRD atau bagaimana saya nggak tahu ya ini kalau ini bisa besar nah ini apa kurang jadi nih ya ada beberapa yang sudah jadi ini beberapa bunga-bunganya ini ini nah ini jadi jadi gini nah ini sudah mulai kelihatan pentol-pentolnya ya tiba-tiba kalau yang untuk jenis tarantula ini saya pakai yang indukannya dia apa namanya selain kokoh ya batangnya ini apa namanya batang bunganya itu kekar juga jadi tidak mudah layu atau tidak mudah melentur ya ini akan ada berapa lama lagi ini tim tim tumbuh bentol-bentol seperti ini nanti kalau udah masak dia warahnya hitam atau merah kuning bisa kita pisahkan jadi dari dari persemiaan sampai dia tumbuh yang seperti tadi itu memerlukan waktu lama sekali ada 4 sampai 6 bulan ya tapi kita belum belum tahu ID nya nanti ya ada beberapa mungkin mengeluarkan ID yang baru sebenarnya semua bunga yang mempunyai apa tanaman yang mempunyai bunga itu bisa disilang seperti ini ini tentunya agronima ini sebenarnya bisa disilang ya tapi kalau sudah pecah gini dia tidak bisa ini sebentar lagi menyeluruhkan serbuk sari kalau dia mau disilang ini seludangan dibuka sebelum dia terlanjur tua nah ini kos ini sudah tua nih ya tidak bisa lagi dan dia kalau tidak tersirbuk sari tidak terpandu dia akan busuk ini saya tidak terlalu apa ya belum kali ya untuk agronima saya belum pernah menyilang karena agronima sudah banyak penyilangnya sehingga saya berinisiatif untuk menyilangkan anturium ya jadi antar beberapa anturium yang jenisnya disini yang sudah saya silangkan seperti ini ini jenis anturium juga nih saya tidak tahu namanya nih dia daunnya melongkar-melongkar ya nah ini kemudian twister diantara anturium ini yang paling tebal daunnya ya ini paling tebal daunnya dan setangnya pendek seperti mangkok tapi tidak seperti mangkok ya dia tepuntar-puntar gini jadi dia uratnya sangat tegas ini belum belum ada bunganya ya walaupun sudah besar gini dia bukan indukan jadi anturium dari beberapa anturium saya menghilangkan juga ini nah ini salah satunya nih jenis anturium cobra ini belum pernah saya silangkan nah ini ada seludang yang baru nanti kita kasihkan silangkan ya saya balik nanti jadi seludang ini saya akan silangkan dengan serbuk dari tarantula bisa jadi mungkin ya nanti indukannya seperti cobra tapi warnanya seperti tarantula dan kemungkinan itu pasti ada kenapa karena lebih mudah menyilang anturium ya dan lebih lebih mudah ya karena dia juga menghasilkan biji-biji yang banyak sebenarnya semua bisa disilang ya semacam ini ya semacam ini apa pilu-pilu ini juga bisa ya atau dipen ini bisa ya untuk jenis yang lain juga sudah saya silang tapi belum belum apa belum tumbuh bijinya tapi sudah kelihatan dia jadi ini contohnya nah ini jenis apa tidak tahu dulu dia semacam gelombang cinta ya tapi dia berdaun panjang dan setangnya agak panjang nah ini ini sudah saya silang nah ini dia kalau sudah kalau dia tidak terbuai dia akan layu makanya nih mungkin ada sepertinya dia nih berhasil ya tinggal menunggu apa menunggu pertumbuhan bijinya nah ini kita kasih kaya supaya karena dia keberatan ini jenis seperti gelombang cinta tapi dia mempunyai panjang mirip keris tapi sosoknya seperti black beauty tapi dia mempunyai daun jemani ini ya saya tidak tahu namanya sosoknya dari jauh nah sangat kokoh ya dulu awalnya katanya black beauty tapi ternyata tidak ini jenis dari jemani black beauty dari hokeri ada beberapa yang sudah pernah saya silang juga tapi gagal setelah tumbuh dia tidak bisa berkembang ini 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 jenis jenis kristal ini mirip tarantula cuma dia tidak tumbuh ini glitter glitter silvernya tidak tumbuh ini jenis anturin juga itu juga kita akan silangkan dengan jenis yang lain ini juga jenis hingga beda lagi ini yang kecil ya yang rimbun ini ada beberapa yang sudah kita silangkan tapi belum ada yang besar ya jadi intinya ketika kita menyelangkan kita semakin penasaran ya dan akan karena akan tumbuh varian baru dari yang sebelumnya oke cukup siang dulu kali ya jadi apa yang sudah kita perlihatkan disini semoga bisa jadi inspirasi inspirasi juga bagi teman-teman yang ada di rumah sehingga bisa kita membuat atau menanam tanaman hias ya karena dengan menanam tanaman hias minimal kita bisa melestarikan bumi dan kita akan mendapat kenikmatan dan keindahan baik saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh